jadi kalau ada developer lain bikin game yang mirip kayak GTA game itu pasti langsung dibilang sebagai cloningannya GTA sebut aja contohnya Sleeping Dogs yang dibilang sebagai GTA Cina meskipun setting gamenya itu di Hong Kong bukan di Republik Raya Cina sono terus ada Driver 3 yang dibilang sebagai cloningannya GTA juga meskipun waktu GTA 1 dan GTA 2 itu masih pakai setting 2 dimensi Driver series itu udah pakai setting 3 di era PS1 dulu dan masih ada banyak lagi game-game lain yang dicap sebagai cloningannya GTA meskipun secara gameplay gamenya itu beda banget tapi lucunya nih ya, kalau GTA sendiri nyontek gamenya dari industri lain semacam film atau musik contohnya pasti bakal dibilang terinspirasi bukan cloningan atau yang lain-lain dan sepertinya ini sedikit lucu aja sih ngeliat double standard yang diterapkan sama fans GTA dari dulu-dulu apalagi kalau kita lihat ada beberapa misi di game GTA itu bener-bener nyontek dari beberapa film salah satunya itu GTA 5 City yang mungkin bisa dibilang 50% lebih dari gamenya itu diambil dari beberapa film yang udah ada dan disini kalian bebas mau pakai kata nyontek atau mau pakai kata terinspirasi pokoknya disini kita bakal bahas beberapa hal di GTA 5 City yang jelas banget diambil dari industri lain tapi gua bikin video ini bukan berarti gua benci sama GTA 5 City faktanya malah GTA 5 City ini merupakan GTA favorit gua setelah GTA 4 cuman ya, gua ngerasa agak geli aja setiap kali ada fans GTA yang bilang game lain yang mirip GTA itu cuman niru-niru GTA gak peduli seberapa berbedanya gameplay dari game-game tersebut dan anggap aja video ini sebagai nostalgia ya karena dalam beberapa hari ke depan gua bakal upload video-video nostalgia lainnya tentang GTA Trilogy sampai nanti yang versi Definitive Edition itu udah dirilis tanggal 11 November besok beberapa videonya bakal gua kemas dalam video shorts karena gua udah jarang banget upload shorts akhir-akhir ini jadi ya, monggo mampir kalau kalian tertarik dan langsung aja kita mulai video ini dengan yang enteng-enteng dulu kita mulai dari Godfather Trilogy dimana ada beberapa referensinya yang bisa ditemukan di GTA 5 City pertama tentang Emilio Barzini yang notabene adalah ketua dari geng Barzini dan gak lain merupakan seorang imigran dari sebuah pulau bernama Sicily di Italia sana yang akhirnya pindah ke New York, entah tahun berapa gua gak tau kemudian Emilio Barzini ini menjadi cukup dekat dengan gengnya Vito Corleone yang gak lain merupakan karakter utama di filmnya ini nah, setelah sekian plot twist bla 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 yang gak mau gua spoilerin intinya Emilio Barzini ini jadi salah satu tokoh penting di Godfather 1 dan di GTA 5 City kita bisa menemukan dua restoran Italia bernama Barzini satunya itu ada di daerah Downtown, deketnya Ammonation dan satunya lagi ada di dalamnya Vice Point Mall ya habis aja ini cuman kebetulan aja sih karena pastinya yang punya nama belakang Barzini dari Italia itu ya pasti gak cuman satu orang aja tapi paling gak referensi ini cukup asik lah buat fansnya Godfather Trilogy dan gak cuman Emilio Barzini aja yang masuk ke GTA 5 City jadi buat kalian yang udah nonton filmnya pasti tau lah ya kalau Godfather Trilogy ini penuh dengan kalimat legendaris kayak atau yang ini dan masih ada banyak lagi kalimat legendaris dari Godfather series salah satunya adalah kalimat yang diambil dari scene ini nah kalimat tadi juga digunakan di GTA 5 City tepatnya dalam sebuah misi berjudul Supply and Demand dimana waktu nembakin musuh si Lance Fence Dance itu ngomong kayak gini konteksnya pun juga sama dimana Sleep with the Fish itu bisa diartikan dengan seseorang yang tenggelam dan akhirnya mati di bawah laut terus yang paling terkenal itu mungkin kalimat yang diucapkan oleh Michael Corleone yang diambil dari Godfather kedua dan akhirnya kalimat tadi digunakan sebagai nama misi terakhirnya GTA 5 City nah mumpung sekarang kita lagi ngomongin misi terakhir nih ya kita sama-sama tau kalau setelah mas Tommy Versetti ini berhasil ngebunuh semua musuh yang nyerang dia bakal ngomong kayak gini sama Ken Rosenberg dan ternyata kalimat tadi itu juga diambil dari sebuah film jadul tahun 40-an berjudul Casablanca dimana karakter utamanya itu ngomong kayak gini kemudian film ketiga yang juga berkaitan dengan GTA 5 City itu berjudul Goodfellas yang juga terkenal di era 90-an karena yang jadi voice actornya Tommy Versetti alias Roy Liotta ini dia juga menjadi karakter utama di film Goodfellas bernama Henry Hill jadi disini bisa dibilang Rockstar itu niat banget lah ya untuk ngebayar aktor Hollywood buat jadi voice actornya Tommy Versetti meskipun waktu itu Rockstar itu masih belum sebesar sekarang dan gak cuman Ray Liotta aja di GTA 5 City kita juga bisa lihat ada iklan berjudul Badfellas yang dari iklannya aja udah jelas-jelas merupakan presetannya film Goodfellas selain itu kalau kita lihat di intro awalnya GTA 5 City waktu Sony 4 Rally itu lagi ngobrol sama gengnya di belakangnya ini ada sosok seorang pria yang digantung dan disampingnya juga ada gantungan daging mentah nah orang yang digantung ini pada akhirnya dikasih nama Frankie Carbon sama fansnya GTA karena pada faktanya Frankie Carbon ini gak lain merupakan karakter di film Goodfellas yang ditemukan mati tergantung di sebuah truk berisi daging-daging beku dan sampai disini kita udahan dulu bahas referensinya jadi makasih banyak buat kalian yang udah mampir jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental dan sampai disini kita udahan dulu bahas referensinya karena sekarang kita bakal mulai membahas beberapa hal yang dicontek sama Rockstar yang bukan sekedar referensi aja dan untuk yang keempat ini kita bakal bahas tentang sebuah seris berjudul Miami Vice yang tayang dari tahun 1984 sampai tahun 1990 dari nama gamenya aja udah jelas kalau GTA 5 City yang bersetting di kota Miami di era 80-an itu diambil atau terinspirasi dari seris Miami Miami Vice ini karena gak cuman judul dan setting kotanya aja soundtracknya Miami Vice ini juga dimodifikasi sama Rockstar yang akhirnya jadi intro pembukaannya GTA 5 City selamat menikmati meskipun ya gak mirip-mirip banget tapi kalian pasti bisa lah menemukan kesamaan vibe diantara kedua soundtrack tadi terus selain soundtrack ada beberapa lagu yang pernah masuk di Miami Vice yang akhirnya juga masuk ke radionya GTA 5 City berhubung gua gak bisa muter semua lagunya jadi ya gua tulisin aja disini lagu-lagunya itu apa aja lagian banyak dari kalian juga pasti gak tau lagunya karena ini lagunya jadul banget kecuali kalau kalian udah nomatin GTA 5 City sih terus di luar musik di intro pembukaannya GTA 5 City ini juga ada sebuah artwork yang diambil dari adegan kejar-kejaran antara Nico Arroyo dengan James Crockett yang gak lain merupakan karakter utama dari Miami Vice nah di dalam gameplaynya sendiri pun juga ada beberapa yang berkaitan langsung dengan Miami Vice pertama jelas adalah voice actor-nya Mr. Lance Vance Dance yang lain diisi oleh Philip Michael Thomas yang gak lain merupakan pemberan seorang karakter bernama Ricardo Tubbs di Miami Vice ceritanya Lance Vance Dance di GTA 5 City pun juga mirip sama ceritanya Ricardo Tubbs di Miami Vice dimana keduanya ini sama-sama berniat untuk membalas dendam akibat kematian saudaranya baju yang sering dipakai sama Ricardo Tubbs ini pun juga mirip sama bajunya Tommy Versetti yang bisa kita dapetin setelah kita membeli sebuah properti bernama Pool Position di daerah selatannya Vice City baju gengnya Havana di Vice City pun juga mirip banget sama baju gengnya Havana di Miami Vice dan entah seberapa banyak lagi yang diambil dari Miami Vice untuk GTA Vice City tapi meskipun tadi yang diambil dari Miami Vice itu lumayan banyak ternyata contekan alias inspirasi utamanya GTA Vice City itu diambil dari film lain berjudul Scarface ada banyak banget yang mirip disini mungkin setengah dari gamenya itu emang diambil dari Scarface bahkan mungkin bisa dibilang kalau GTA Vice City itu lebih Scarface daripada gamenya Scarface yang emang udah punya lisensinya yang dirilis di tahun 2006 yang akhirnya juga dibilang sebagai kloningannya GTA kemiripan pertama bisa kita ambil dari karakter utamanya kita sama-sama tau kalau di GTA Vice City itu kita bermain sebagai Tommy Versetti yang gak lain merupakan mantan tahanan dari Liberty City yang kemudian pindah ke Vice City sedangkan di film Scarface karakter utamanya itu bernama Tony Montana yang lain merupakan tahanan politik dari Cuba yang akhirnya pindah ke Miami berkat ayahnya yang merupakan warga Amerika sehingga dia berhak untuk mendapatkan green card disini oh ya sampai disini mungkin kita bakal bahas banyak spoilernya Scarface tapi ya kalau kalian udah namatin GTA Vice City seharusnya gak masalah juga sih karena inti alur ceritanya itu sama disini karena di alur ceritanya GTA Vice City Tommy Versetti itu bekerja untuk Ricardo Dias dan seperti yang kita tau Tommy pada akhirnya membunuh Ricardo Dias dan kemudian mengambil alih mentionnya alias rumah mewahnya Pak Ricardo Dias tadi dan mentionnya Pak Ricardo Dias ini pun mirip banget kayak yang ada di Scarface cuman ada beberapa yang berbeda dan kalau kalian nonton Scarface untuk pertama kalinya nanti pasti kepikiran lah ini kan rumahnya Tommy Versetti saking miripnya temponya itu mirip, ruang santainya juga mirip, monitor CCTVnya juga mirip pokoknya banyak banget yang mirip disini dan kalau kita lanjut ke alur ceritanya tadi di film Scarface, mas Tony Montana ini pada awalnya bekerja untuk seorang boss bernama Frank Lopez terus di pertengahan cerita, dia membunuh Frank Lopez dan kemudian mengambil alih markasnya nah setelah jadi boss, sifatnya Tony Montana ini jadi sedikit berubah dia jadi terkesan arogan dan gampang marah dan sebagai akibatnya, dia pun dibilang kayak gini sama istri dan sahabatnya nah di GTA V City pun juga mirip-mirip karena setelah Tommy berhasil ambil alih markasnya Ricardo Dias dia juga jadi gampang marah pada cutscene tadi, si Tommy itu marah-marah ke lens fans dance gara-gara dia dianggap gak becus ngurusin salah satu bisnisnya gitu yang gak mau bayar ke gengnya Tommy Versetti ini dan pada akhirnya Tommy pun berangkat sendirian bersama dua anak buahnya tanpa ngajak si lens fans kemudian lens ini pun pada akhirnya nelpon Tommy dan bilang kalau dia merasa tersinggung setelah Tommy marah-marahin dia di depan anggota geng yang lain seakan-akan si Tommy ini berusaha untuk merendahkan lens pokoknya disini, dia itu sebel sama sifatnya Tommy yang terkesan berubah setelah dia ngambil alih mentionnya Ricardo Dias nah di film Scarface, lens fans dance ini mungkin bisa dibilang mirip banget sama Manny Ribeira karena keduanya ini sama-sama setia terhadap Tommy maupun Tony mereka juga bareng-bareng ngambil alih markasnya mantan bos kalau si Tommy itu bersama lens fans dan Tony Montana ditemenin sama Manny Ribeira tadi dan kemudian baik lens fans maupun Manny Ribeira ini sama-sama sebel waktu ngeliat sifatnya Tommy-Tony ini berubah setelah ambil alih markasnya tadi akhir dari hubungannya pun juga cukup mirip disini yaitu sama-sama atas dasar pengkhianatan kalau si lens fans ini berusaha untuk membunuh Tommy Versetti setelah dia mulai bekerja lagi untuk bosnya alias Pak Sony Forelli ceritanya Manny ini sedikit berbeda dimana Manny ini dibunuh oleh Tony setelah dia tahu kalau Manny itu pacaran sama adiknya yang bernama Gina si Tony Montana ini merasa terhianati karena sejak awal dia udah mengingatkan Manny untuk gak macam-macam sama Gina karena ya si Manny ini terkenal sebagai seorang playboy dan Manny pun pada akhirnya berusaha untuk gak ngelanggar perintahnya Tony tadi tapi ya karena mbak Gina-nya sendiri suka sama Manny akhirnya terjalinlah hubungan rahasia antara kedua orang ini yang gak disukai sama sekali oleh Tony Montana ending dari game dan filmnya pun juga sama dimana dua-duanya ini diwarnai dengan adegan tembak-tembakan dimension berwarna merah ini terus selain kemiripan di alur ceritanya ada beberapa referensi lain di GTA Vice City yang juga diambil dari Scarface contohnya yang pertama itu klub malam yang paling terkenal di Vice City bernama Malibu itu diambil dari klub malamnya Scarface bernama Babylon terus yang kedua di Vice City terdapat sebuah interior bernama apartemen 3C dan di dalamnya ada kamar mandi yang berlumuran darah disitu juga ada sebuah gergaji yang bisa kita ambil dan tempat ini pun juga diambil dari salah satu scene di film Scarface dimana Tony Montana itu hampir dibunuh menggunakan gergaji mesin oh iya gue lupa bilang kalau yang berusaha untuk ngebunuh Tony ini gak lain adalah orang-orang Columbia dan tujuan Tony dan temennya datang ke tempat ini adalah untuk bertransaksi narkoba dan di cutscene awalnya GTA Vice City kakaknya Lance Vance yang gak lain merupakan Victor Vance yang gak lain merupakan karakter utamanya Vice City Stories itu terbunuh waktu mereka lagi bertransaksi narkoba karena ada gang bertopeng yang akhirnya nembakin mereka dan ternyata setelah dapat informasi dari Kolonel Cortez Tommy akhirnya jadi tau kalau yang nembakin di cutscene awal tadi itu gak lain merupakan anak buahnya Ricardo Dias yang tetap ini merupakan orang Columbia juga merip banget lah sama ceritanya di Scarface tadi cuman settingnya yang rada dibeda-bedain disini nah orang Columbia yang ada di filmnya ini bernama Hector dan disini dia terlihat pakai setelan baju berwarna coklat muda dan celana berwarna coklat tua dan di misi ketujuhnya GTA Vice City yang berjudul Treacherous Swine gak tau bacanya bener atau salah mas Tommy ini ditugaskan oleh Kolonel Cortez untuk membunuh Gonzales menggunakan gergaji mesin dimana Gonzales ini memakai setelan baju berwarna coklat muda dan celana panjang berwarna coklat tua mirip banget lah sama Hector di Scarface tadi jadi ya ini referensi yang cukup asik sebenernya masih ada banyak lagi referensi di film Scarface yang ada di GTA Vice City seperti misi kelima yang berjudul Riot ini yang netopene di Scarface juga ceritanya bermula dari kerusuhan terus bajunya Tommy Versetti yang senada sama bajunya Tony Montana yang juga mirip sama bajunya Ricardo Dias dan masih ada banyak lagi tapi berhubung gue gak mau 100% ngasih spoiler tentang film Scarface ini jadi ya lebih baik kalian nonton filmnya dulu karena emang bagus banget filmnya dan semoga aja setelah tau kalau GTA Vice City itu banyak nyontek dari industri lain semoga aja fans-fans GTA gak lagi bilang game-game yang mirip GTA itu sebagai kloningannya GTA karena gimana pun juga Sleeping Dogs itu punya ciri khasnya tersendiri Saints Row juga punya ciri khas tersendiri apalagi Just Cause Series yang dari gameplaynya aja udah jauh beda sama GTA jadi ya segitu dulu aja videonya makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis jangan lupa kasih like kalau kalian suka sama videonya gue Dimi pamit duluan jangan lupa juga kesehatan fisik dan mental bye boy and have a nice day Outro 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 sub indo by broth3rmax